Tinggal pemimpinnya harus berpikir aglomeratif tadi, punya kapasitas untuk lobi dan sebagainya, gitu. Ke dunia internasional, karena zamannya udah seperti itu. Sampu Rasun, bertemu lagi di podcast apakabar.news dan korang gala. Kali ini kita akan berbincang masalah apa yang harus dilakukan oleh para calon yang sekarang sedang sibuk mempersiapkan diri untuk menjadi kepala daerah. Tapi kita fokus di wilayah Cekungan Bandung, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung Barat, Semedang, nah dari lima daerah itu yang berada di wilayah Cekungan Bandung, sebentar lagi atau nanti November ya, akan selepas tanggal 27 itu akan mendapatkan pemimpin baru, Bupati dan Wali Kota baru. Nah persoalannya sekarang, apakah para kepala daerah atau calon kepala daerah itu mengerti sepenuhnya soal persoalan-persoalan yang ada di wilayahnya plus persoalan-persoalan yang ada di sekitar daerahnya. Nah ini terkait dengan nanti pengelolaan Cekungan Bandung yang memang mensyaratkan adanya sebuah koordinasi yang sangat kuat sehingga berbagai persoalan yang ada di daerahnya itu bisa diselesaikan secara bersama-sama. Pak Budi, isu Cekungan Bandung atau persoalan-persoalan Cekungan Bandung kan ini sudah mencuat lama ya. Karena kita tahu Pak Budi ya, persoalan yang ada di Kota Bandung, persoalan yang ada di Cimahi, persoalan yang ada di Kabupaten Bandung, di Bandung Barat, di Sumedang, itu persoalannya bukan persoalan khas wilayahnya sendiri ya, tapi itu sudah menjadi persoalan akibat dari pergerakan atau kepentingan-kepentingan lain yang terjadi di kawasan itu. Kumahata Pak Budi? Ya, ini akan menjadi diskusi menarik ya bahwa sebentar lagi warga Bandung Raya ya, yang tadi Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, dan Sumedang sebagian ya. Sebagian Sumedang. Itu akan memilih kepala daerahnya masing-masing. Selama ini kan kalau kita lihat bahwa dari kampanye ke kampanye dari tahun lalu persoalannya keselesaikan sama ya? Iya. Kalau nggak sampah, macet, banjir. Dan itu persoalan yang tidak pernah terselesaikan. Tidak pernah terselesaikan. Kemudian soal pengangguran, kemiskinan. Kan itu-itu terus ya, seolah-olah kita ini nggak ada jalan keluar ya, terus masing-masing sudah bukan rahasia lagi, masing-masing kepala daerah yang ada di Cukungan Bandung itu susah berkoordinasi. Walaupun ini kalau beda, Tardai. Tardai, ya. Nah ini kan salah satu yang menghambat penyelesaian itu. Nah, saya kira sudah saatnya para pemimpin atau kepala daerah di sini itu mulai berkoordinasi, bersatu ya. Karena penduduk kota Bandung itu kan, Bandung Raya seperti tadi, Cukungan Bandung itu sudah sekitar 9 juta. Jadi sebentar lagi akan menjadi 10 juta dan kalau sudah 10 juta ke atas itu kan menjadi megapolitan. Megapolitan. Dan Bandung, kita tahulah bahwa sekarang sebetulnya dalam pertama kalinya dalam sejarah manusia, 60 persen penduduk bumi itu tinggal di urban. Menjadi orang kota ya? Ya, urban termasuk di Cukungan Bandung. Urban itu kan kalau pemerintah Indonesia menyebutkan yang masuk ke dalam urban itu, kalau kecamatan, eh, 1 km persegi itu penduduknya 500. Itu sudah masuk urban, meskipun jadi kebupaten. Nah, saya kira nih Cukungan Bandung itu sudah urban. Ya, jadi dengan urban penduduknya padat, interaksi antara Sumedang, Bandung, kota Bandung itu kan tinggi ya? Ya, tinggi. Sehingga masalah yang terjadi di kota Bandung bisa timbul karena ditimbulkan oleh orang kabupaten, orang kabupaten, orang kabupaten Bandung Barat, orang Cimahi, dan juga begitu. Problem di Cimahi mungkin juga dibawa oleh orang. Contoh misalkan ya, bekerja di Bandung, atau anak-anak kuliah, anak kita kuliah di Sumedang, gitu ya. Mereka kan bawa sampah, gitu ya. Sekarang volume sampah anak muda kan tinggi ya. Mereka kalau makan di Gojek online, ada bungkus, gitu kan. Itu nambah volume sampah. Jadi, sampah dari sini bawa oleh orang situ. Nah, jadi sebetulnya persoalan ini, persoalan di satu kota di dalam cukungan Bandung ini, tidak bisa diselesaikan oleh si kota itu. Jadi, jangan bermimpi bahwa wali kota Bandung bisa menyelesaikan kemacetan. Bupati Bandung bisa menyelesaikan itu. Tidak bisa tanpa membuat sebuah master plan bersama Bandung Raya. Oke, oke. Nah, ini Pak Budi, kalau memang mensyaratkan seperti itu ya, karena sekarang nyaris borderless ya, hanya perbatasan administrasi saja, tapi pergerakan manusia itu tidak ada batasnya, gitu ya. Bisa masuk kemanapun, kan kapanpun, gitu dengan berbagai persoalannya. Nah, untuk menciptakan atau membentuk sebuah kerjasama, sebuah kolaborasi dan sebagainya, nah tentunya kan ini dibutuhkan, apa ya, dibutuhkan satu lembaga atau seseorang, atau apapun itu bentuknya, yang bisa mengokrestasi upaya-upaya untuk penyelesaian masalah itu. Mungkin itu, Pak? Ya, sebetulnya begini, sebelum kita bicara perlu nggak lembaga ya, kayak di mana, di Batam ya, BP Otorita Batam, di Rebana, sekarang ada Badan Pengelola Rebana, di dunia ada sih. Kan di kita pun ada untuk Cukanggal Bandung Otorita. Ada otorita, tetapi sebenarnya kan kita harus sepakat dulu nih, masalah bersama itu apa, gitu. Kemudian bisa nggak mengatasi, gitu. Dan selama ini kan para kepala daerah, bukan cuma Cukanggal Bandung saja ya, di kota-kota lain yang berdekatan dengan kota-kota, Badan Pengelola Rebana juga merasa bahwa problem kota saya itu bukan problem kotanya dia ya. Contohnya beginilah, kita tahu bah, di Kira Condong itu kan lampu merah. Lama ya. Terlama sedunia. Terlama sedunia. Di perambatan samsat itu. Nah, apakah, itu kan di kota Bandung ya, meskipun itu jalan nasional ya, dan untuk membangun jembatan atau flyover itu, itu proyek nasional harusnya. Tapi kota Bandung merasa sekali bahwa itu kemacetan. Masalah Bandung itu. Masalah kota Bandung, kan. Apakah orang kabupaten Bandung merasa bahwa itu masalahnya kabupaten? Kan nggak? Padahal setiap hari itu pun dilewati oleh orang kabupaten Bandung, orang Cimahi, orang KBB, pasti lewat situ. Dan juga, apakah kemacetan di Cewide itu menjadi konsernya kota Bandung? Kan nggak? Padahal anak kota dari itu orang Bandung. Orang Bandung. Dan terus kita juga kan, ngedumau gitu ya, kalau di lembang macet, KBB macet. Nah, ini kan menunjukkan bahwa sebetulnya masalah di kota-kota Bahan Cukungan Bandung ini adalah masalah bersama. Jadi yang harus juga diselesaikan bersama, disuarakan bersama, gitu ya. Karena, kalau kita gagal mengidentifikasi bahwa ini adalah masalah bersama, maka masalah itu nggak akan bisa diatalkan. Bisa nggak misalkan kota Bandung menekan pusat, cepatlah flyover di Samsat itu dibangun. Coba kalau disuarakan oleh semua kota kabupaten seperti itu, pusat pun akan pasti akan melihat. Dan menghitung ya. Dan menghitung, oh ternyata dampaknya besar. Iya. Jadi, tadi ya, kita bicara bahwa, kenapa? Ini dalam pemikiran bersama ini, kita menyebutnya aglomerasi, kan? Iya. Nah, kita ingin bahwa, orang galak berharap bahwa, semua kepala daerah yang nanti terpilih, ataupun sekarang calon-calonnya, harus memahami aglomerasi ini, dan harus menempatkan diri, bahwa Anda kalau terpilih jadi wali kota Bandung, Anda itu pemimpin aglomerasi. Anda terpilih jadi kabupaten Bandung, Anda juga pemimpin aglomerasi. Sok atau duduk bareng, menyusun rencana bareng, dan menyuarakannya kepada pusat. Nah, yang jadi persoalan kan gini, Pak Budi ya, korang gala kan termasuk salah satu media yang sejak awal memfasilitasi, betul ya suara-suara dari para calon pemimpin, pemimpin daerah itu, terutama yang ada di kawasan Bandung Raya. Tapi, kita lihat ya, jangankan pemahaman lah ya, statement-statement yang keluar terkait dengan perlunya kerjasama antar daerah pun, itu masih sangat minim, Pak Budi. Masih sangat minim. Nah, itu, kita, itulah mengapa dari kampanye ke kampanye, persoalannya kan itu-itu aja. Iya, betul. Karena belum berpikir seagromeratif. Gitu ya. Nah, menurut saya, berpikir aglomeratif atau koridor, itu sebuah penyelesaian strategis dan out of the box lah. Oke. Ya, bahwa ini masalah bersama, kita suarakan kepada pusat, karena kabupaten dan kota di situ kan fiskalnya terbatas. Beda dengan Jakarta yang memang aglomerasinya sudah bagus ya. Artinya, bukan bagus lah, artinya dia mampu membangun LRT yang lewat Bekasi, lewat keluar Jakarta, gitu kan. Nah, itu yang membayarnya Jakarta. Karena duitnya Ayo, gede. Sehingga Bekasi dilewati itu, ya mangga yang membebaskan tanah duitnya dari DKI. Yang membangun LRT, duit DKI, gede sekali kan. Nah, sekarang kita kalau membangun LRT, siapa yang membiayai? Kan harus pusat. Nah, untuk menekan pusat, itu kan harus bersatu. Memang sekarang sih, ada kan nanti rencana LRT dari Dago, Lui Panjang, Lui Panjang Tegaluar, Lui Panjang ke Kopo, Margahayu, tahap pertama nanti ke Soroyang, ke Banjar, Sampai Jatinangor. Nah, itu kan gak mungkin itu uang-uang dari kota-kota di Cukuman, Bandung ini, udunan, gak mungkin bisa membiayai itu. Itu harus menjadi proyek strategis nasional. Nah, untuk menjadi PSN itu, kan kita harus bersatu menunjukkan bahwa ini dampaknya besar loh. Dan ini persoalan bersama. Persoalan bersama. Nah, oke, Pak Budi, soal konglumerasi ya. Ini aglomerasi. Eh, aglomerasi, seri. Soal aglomerasi kan sekarang lagi-lagi-lagi in ya. Karena Jakarta sudah jadi daerah khusus Jakarta. Tidak ada kata ibu kota lagi. Sehingga dia akan memperluas wilayah. Itu untuk apa? Ya, sebagian besar untuk memang mendukung dinamika yang ada di Jakarta. Tapi mendorong juga pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lainnya. Nah, kalau misalnya dorongan ini kita terapkan ya untuk Cekungan Bandung. Potensinya apa sih sebenarnya? Ya, pertama ya, kalau kita membangun infrastruktur-infrastruktur yang berskala nasional atau dunia, tentu investor akan melihat ya. Oke. Jadi misalkan, oke nanti bangun LRT dengan sudi kelayakannya oke, kan enforcer masuk. Atau misalkan busnya harus bus listrik, maka akan dibangun ekosistem elektrik vehicle kan artinya nanti chargernya dimana dan dimana-mana. Itu kan akan memicu pertumbuhan baru. Jadi, tadi lupa ya, soal kelembagaan itu perlu atau tidak. Nah, itu sebelum bicara kelembagaan, sadari dulu gitu. Nah, Pak Nuno di dunia ini kan sudah bergerak ke agro-malasi-agro-malasi. Sydney, Meksiko, India, Sien-Sien, Cina. Karena dulu persoalannya sama dengan kita. Kemacetan, ada sampah, ada apa gitu ya. ya penyelesaiannya bekerja bareng, menyuarakan bareng, sehingga mereka juga tekanan kepada pemerintah pusatnya kuat, akhirnya pemerintah pusat, pemerintah pusat kan tergantung diakinkan oleh daerah ya, bahwa untuk menjadi proyek strategis nasional itu harus ditunjukkan berapa dampaknya, dampak terhadap nasional, bisa menyumbang pertumbuhan, berapa gitu kan. Nah, kalau Bandung menjadi aglomerasi, ditata dengan baik, saya kira nanti PDB dari Bandung itu akan memberikan kontribusi yang penting buat nasional. Seperti halnya Sen-Zen, koridor ekonomi Sen-Zen di Cina, itu kan kontribusinya terhadap pertumbuhan atau PDB Cina besar sekali setelah jadi aglomerasi. Nah, balik lagi ya Pak Budi, bahwa aglomerasi mungkin sekarang menjadi tren ya. Menjadi tren? Ya, menjadi tren. Karena disitu banyak sekali kemudahan dan keuntungan ya untuk mengurus satu wilayah. Nah, tapi balik lagi nih dalam kondisi sekarang ya, dalam kondisi sekarang. Itu tadi, apakah para pemimpin daerah ya, baik itu Bupati Wali Kota yang ada di Cukungan, Bandung itu, bisa memahami, ya, bisa memahami bahwa kerjasama wilayah antar wilayah itu merupakan hal yang sangat strategis sebenarnya ya. Selain tentu saja mengurus persoalan internal di daerahnya ya. Nah, untuk mendorong itu gimana nih Pak Budi? Saya kira para pemimpin itu paham ya, cuma bagaimana menuju kesananya ini yang mereka belum ya. Tapi juga sih dikatakan paham, saya nggak tahu jujuh ya, karena ketika kita mengundang calon, bakal-bakal calon Bupati Wali Kota ke kantor kita, nggak ada kan yang berpikiran aglomerasi ya. Nah, itulah makanya. Betul. Jadi masih berpikir sektoral banget. Nah, ini pemimpin kota Bandung. Beresan Bandung. Beresan Bandung. Padahal masalah di Bandung deh. Padahal masuk Bandung itu timbul. Nah, jadi makanya kita korang gala berharap bahwa siapapun yang terpilih jadi Bupati Bandung, Bupati Bandung Barat, Wali Kota Cimahi, Bupati Sumedang, Wali Kota Bandung, itu berpikirnya bahwa Anda itu pemimpin semua gitu. Jadi hilangkanlah sekat-sekat partai, sekat-sekat apa, duduk bersama, DPRD-nya duduk bersama, mari rumuskan apa yang menjadi kepentingan bersama. Nah, satu hal yang penting Pak Nuno ya, kenapa kita harus aglomerasi. Itu kan sudah menjadi tren tren dunia ya, bahwa tapi misalkan Meksiko ya, Brazil, jadi misalnya Regio Metropolitana de Sao Paulo, Brazil, itu Sao Paulo dan 38 munisipalitis, kota-kota kecil di sekitarnya membentuk Sydney, Toronto, Kanada, India ya, Correo, Hiderabad, terus Jerman, Frankfurt, Rhein gitu. Nah, yang menarik adalah ternyata ada kerjasama-kerjasama lintas benua antar koridor ini. Tidak lagi G2G antar negara ya, langsung ke wilayah antar wilayah. Jadi, nanti pelaku hubungan internasional itu bukan G, pemerintah dengan pemerintah, negara dengan negara, tapi sekarang sudah mulai. Kota dengan kota, sebenarnya dari dulu ya, Sister City gitu ya, kemarin di pertemuan G20 di Bali ada C40 ya, Kapital 40 artinya organisasi antar kota, antar ibu kota, 40 ibu kota di dunia. Nah, juga antar koridor bekerjasama, jadi misalkan koridor Shenzhen dengan Hong Kong, Macau, Sydney dengan mana, Sydney dengan Jerman, ada apa, tukar-menukar pengalaman, best practice, dan ini, ada potensi pendanaan. Jadi, kalau kita Bandung menjadi aglomerasi, di tata rapi, itu akan masuk kepada persaturan politik dunia, dan bisa memanfaatkan platform-platform internasional, dan juga bisa memanfaatkan potensi-potensi pendanaan. Ya tentu, walaupun itu pasti lewat pemerintah pusat ya, nah tetapi kan kalau lewat G2G, terus pemerintah pusatnya nggak paham apa yang ada di daerah, ini pinjaman itu kan akal, akal cukadil. Tapi kalau berangkat dari kebutuhan ini, bersama bareng, misalkan, oh kita puluh LRT, nah si koridor, hubungan dengan koridor itu akan saling memberitahu, dana ada di sini, terus keahlian ada di sini. Itu akan mempercepat penyelesaian. Jadi soalnya, seperti misalkan sampah, sampah di kota Bandung, itu kan sekitar 2 ribu ton ya, di Wanuraya itu 2 ribu ton per hari, kumaha gitu ya, gitu kan. Nah itu tuh sebetulnya sumber-sumber inspirasi pemecan masalah ada ya di Cina, di Shenzhen, di mana. Terus bagaimana, teknologi apa, biaya berapanya, itu bisa komunikasi langsung. Gitu, oh ada yang WTE atau waste to energy, ada sampah jadi energy, atau sampah jadi RDF, RDF jadi bahan bakar buat industri ada. Jadi, apalagi, Bandung itu kan mengklaim diri sebagai ibu kota Asia Afrika. Dimensi internasionalnya ada, tapi kurung batokun kan sayang gitu ya. kita Bandung Raya ini, kita kan lah ya, Bandung Raya ini kota, semuanya kota Asia Afrika. Ya harus, modal politiknya udah punya ya. Modal politiknya udah punya. Tinggal pemimpinnya harus berpikir aglomeratif tadi, punya kapasitas untuk lobby dan sebagainya, gitu. Ke dunia internasional, karena zamannya udah seperti itu. Nah, ini yang kita oleh Korang Gala sebutkan, permasalahannya kita pecahkan secara out of the box itu. Tidak cuma Bandung menyelesaikan masalah Bandung, betul-betul tidak akan bisa. Oke, jadi pemirsa apa kabar ROT News dan Korang Gala, betapa pentingnya ya menjalin kerjasama, kolaborasi antar daerah di misalnya di Cekungan Bandung atau di daerah-daerah lain misalnya aglomerasi di Rebana, di Cirebon ya, atau apapun lah ya, tapi kita soroti dulu di apa namanya Cekungan Bandung, nah sehingga kekuatan lobby ya, terutama untuk menyelesaikan masalah itu lebih kuat gitu. Bahwa setiap daerah punya persoalan, ya, tapi itu tadi seperti disampaikan oleh Pak Budi, persoalan itu tidak tumbuh di daerah tertentu terlebih sudah menjadi persoalan bersama yang penyelesaian pun juga harus dilaksanakan secara bersama juga. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ya bagi siapapun, terutama para calon pemimpin di kawasan Cekungan Bandung atau di Bandung lainnya untuk kemudian ini bisa mendorong atau minimal ada pendekatan-pendekatan baru ya, yang out of the box tadi, kata Pak Budi, sehingga persoalan-persoalan yang selama ini terus muncul ya, bisa secara perlahan gitu dibereskan, diberes, diberahi. Itu aja penggunaan kita terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.